ya sekarang kita akan memulai belajar menggunakan Google Sketchup disini saya menggunakan Google Sketchup Pro versi 8 saya juga merekomendasikan untuk menggunakan template arsitektural design bukan simple template arsitektural design dengan menggunakan 1mm supaya nantinya kita lebih mudah untuk memasukkan angka ya beginilah tampilan awal dari Google Sketchup kita bisa zoom out dan zoom in dengan scroll mouse kita kita juga bisa memutar kamera dengan middle mouse kita juga bisa menekan shift dan middle mouse secara bersamaan untuk pen atau menggeser kamera sehingga kita bisa memutar, menggeser, mutar, zoom, putar lagi, geser seperti itu ya disini saya akan memulai membuat garis dengan pencil tool saya klik disini tarik ke kanan saya masukkan 10.000 mm atau 10 m kemudian saya tarik garis hijau sekitar 15 m saya tarik kiri lagi 10 m ya kita sambungkan garis ya seperti ini ya seperti ini sekarang kita memiliki sebuah bidang berukuran 10 x 15 m sekarang kita membutuhkan push and pull untuk menariknya ke atas kita juga bisa menariknya ke depan ke samping dan ke bawah kita juga bisa memasukkan angka yang kita inginkan misalnya saya memasukkan 10.000 mm atau 10 m saya merubah ukurannya menjadi 5.000 saya rubah lagi 3,5 m ya dengan kita mengetiknya berulang-ulang kita bisa merubahnya sesuai yang kita inginkan sekarang kita membutuhkan offset 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 tool ini untuk membuat tembok saya memulai menarik garis dari samping ke tengah saya masukkan 15 cm enter kemudian saya dorong bagian tengahnya ke bawah ke bawah sini sekarang saya kita memiliki sebuah tembok dan saya akan mulai membuat pintu di depan saya bisa menggunakan rectangle tool di sini saya tarik dari bawah ke atas saya masukkan misalnya 80 cm atau 800 mm kemudian dengan tinggi sekitar 2 meter enter saya menggunakan push and pull lagi saya dorong ke belakang ya jadilah sebuah pintu saya akan mencoba menggambar sebuah jendela dengan menggunakan pensil jadi selain menggunakan rectangle kita juga bisa menggunakan pensil secara manual seperti ini ya saya coba copy double klik ctrl c paste klik di sini kemudian saya dorong ke belakang sini ya dorong ke sini ya sekarang kita sudah memiliki 2 buah jendela dan 1 buah pintu saya akan mencoba membuat ruangan di dalam sini saya akan menggunakan pensil tool menggambarnya dari sini ke atas saya copy garis ini klik kita move ke kanan ctrl c copy kita masukkan 15 cm kita membutuhkan push and pull lagi kita tarik ke sisi diding berikutnya di sini saya tidak membutuhkan garis ini saya akan klik del atau kita juga bisa menggunakan erase tool seperti ini klik sekarang sekarang kita sudah memiliki 2 buah ruangan dalam sebuah bawangan sekarang yang kita butuhkan adalah pintu untuk menghubungkan 2 ruangan ini saya akan meng-copy pintu di depan dengan cara dengan select tool saya pilih 3 buah garis ini dengan ctrl kemudian saya copy kemudian saya paste saya paste dan saya klik di sini saya pull kayak push ke belakang ya jadilah sebuah pintu itu ya sekarang saya akan mencoba membuat sebuah atap sederhana saya membutuhkan garis di sini ya garis di sini supaya apa supaya saya bisa menariknya ke atas saya akan menariknya ke atas sekitar ya 3 meter ya 3 meter saja kemudian saya saya oh saya tidak membutuhkan garis ini saya menghapusnya 1 2 saya menarik garis dari sini ke titik tengah middle point dari sini ke middle point dari sini dan sini ini ya saya memiliki sebuah segitiga saya hapus saja ini del saya tidak membutuhkan 2 segitiga ini sehingga saya menghilangkannya dengan mendorongnya ke belakang mendorongnya ke belakang ya kemudian saya menarik bagian segitiga ke depan ya sekarang sudah memiliki atap ini ada sebuah garis yang tidak dibutuhkan kita menghapusnya saja ya ini juga ada garis ya jadilah sebuah rumah dengan atap lengkap dengan pintu jendela dan ruangan sekian